Intro Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang Saudara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap temuan adanya sekitar seribu anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online Data ini disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustia Fandana saat menjawab pertanyaan salah satu Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dalam rapat kerja di gedung DPR RI Habibur Rahman meminta PPATK memberikan data anggota DPR yang terdeteksi bermain judi online untuk dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan Ketua PPATK menyebut perputaran uang dari seribu orang anggota Dewan yang diduga bermain judi online mencapai 25 miliar rupiah ada juga yang terdeteksi bermain judi online kita minta ini, minta infonya di DPR ini kan ada MKD Pak Pak Ivan, di DPR ini kan ada MKD Mahkamah Kehormatan Dewan bisa disampaikan itu Pak sehingga kita ada pendekatannya karena kalau di masing-masing institusi termasuk di DPR bukan hanya melanggar hukum pidana Pak tapi ada ketentuan kode etik lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? bisa, jumlah totalnya angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing yang, ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran sampai ada satu orang sekian miliar orang sampai bisa 25 miliar tidak, agregat secara keseluruhan itu deposit kemarin Saudara Menko Polhukam Adi Cahyanto menegaskan pemerintah sudah berupaya untuk memberantas judi online mulai dari memblokir situs dan rekening hingga selebgram yang mempromosikan setidaknya ada 6 ribu rekening terdeteksi judi online sudah diblokir PPATK dan diserahkan ke baris krim Polri untuk ditindak lanjuti Menko Polhukam menilai pemberantasan judi online perlu waktu yang panjang juga sudah memutus situs-situs contohnya adalah network ke akses provider sudah diputus sehingga mereka saat ini tiarap sehingga nanti baris krim dari hasil PPATK yang dilaporkan yaitu rekening-rekening yang mencurigakan sesuai data analis kemudian dibekukan selama 30 hari oleh baris krim diambil uangnya kalau tidak mengaku dari situ kita bisa kembangkan ya sehingga judi online ini memang perlu waktu dan tindakan cepat sudah dilakukan Menko Minfo Budi Ari Setiade mengungkapkan menurut data PPATK sejumlah pegawai di kementeriannya terdeteksi bermain judi online Budi Ari belum mengungkapkan berapa banyak pegawai yang terpapar judi online Budi Ari meminta semua pihak saling mengingatkan untuk memberantas judi online karena saat ini hampir semua profesi terpapar judi online kita akan mengumumkan karyawan dari kementerian Kominfo yang juga terpapar jumlahnya ada di Kominfo sendiri yang kedua 164 wartawan bukan jumlah yang sedikit tolong ingatkan kalau yang masih pacaran tolong diingatkan kalau yang sudah berumah tangga tolong lebih diingatkan lagi ya karena ini korban kita semua termasuk Kominfo nanti kita umumkan Kamis selamat menikmati selamat menikmati